Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, saya Panjelus Mana di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bagaimana caranya Membuat video pembelajaran dengan chat GPT Ingin tahu caranya? Yuk langsung saja kita praktekan Baik, rekan-rekan semuanya Sekarang saya ingin membuat sebuah video pembelajaran dengan bantuan chat GPT Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah Saya ingin membuat materi yang akan dibuat dalam vidato Atau dalam video vidato tersebut Dengan cara mengetikannya di chat GPT Caranya saya ingin mengetahui Langkah Tuliskan langkah Langkah Berpidato Nah jadi Katanya langkah-langkah untuk berpidato itu Yang pertama tentukan tujuan Kumpulkan informasi Buat outline Kemudian Yang keempat Buat draft Kemudian yang kelima Uji coba Dan yang keenam Latihan Oke Tujuh Pertimbangkan pendengar Delapan Sampaikan dengan meyakinkan Oke dan hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat Kesembilan Perhatikan reaksi pendengar Oke dan Kesepuluh Tutup dengan baik Vidato Anda dengan kalimat yang memotivasi atau mengingatkan Pendengar pada pesan utama Vidato Mantap Ini adalah 10 langkah Dalam menyampaikan vidato Ini akan saya copy Akan saya copy Kemudian saya akan ke web Namanya Pictory Pictory Nah Pictory Nah ini dia Bagi Anda yang belum register Anda tinggal login saja ya Menggunakan akun Gmail Anda Website ini bisa diakses Trialnya itu gratis gitu ya Nah seperti ini Kemudian kita klik script to video Kemudian klik proses Nah kemudian beri saja judul misalkan video Persiapan pidato Atau video persiapan pidato Boleh lah Cukup ya Kemudian saya control P Nah ini dia Kalimat-kalimat yang tadi sudah Sudah dibuat oleh chat GPT ya Nah kalau sudah seperti ini Kita klik proses Lihat baik-baik Kita klik proses Nah setelah diproses Kita tinggal pilih template Mana yang ingin digunakan Saya misalkan ingin memilih template Yang merah ini ya Kemudian pilih resolusinya Saya ingin resolusi yang landscape Lalu klik proses Dan apa yang terjadi Ternyata setelah kita Melakukan proses Nantinya ya Pictory.ai ini Artificial Intelligence ini Akan Mencari gambar-gambar yang sesuai Dan menempatkan teks Atau langkah-langkah yang berbentuk teks tadi Dalam masing-masing slide Gitu ya Kita akan lihat Baru 29% Oke sudah 100% Kita bisa preview ya Nah ini dia ya Tentukan tujuan Tujuan pidato Anda Seperti memotivasi Memberikan informasi Atau mempengaruhi pendapat Oke Kumpulkan informasi Buat outline Buat draft Uji coba Latihan Sekarang saya sudah mendapati Gambar Video Dengan teks Kemudian yang selanjutnya Saya ingin mencocokkan Video yang ada disini Dengan teksnya Karena apa Karena biasanya Pictory ini kan Masih supportnya Dalam bahasa Inggris Sehingga Video-video ini Mungkin saja Masih ada yang kurang Pas gitu Dengan teks Yang ada di bawahnya Oleh karena itu Saya klik visual Kemudian saya cari Misalkan untuk Tujuan Tujuan pidato Saya klik saja Public Public speaking Speaking Nah seperti ini Saya klik enter Dan saya tinggal mencari Kira-kira tujuan pidato Yang mana ya Nah tujuan pidato Saya akan Pilih gambar yang kira-kira Sesuai Ya Oke Disini banyak ya Yang sedang berpidato Nah misalkan Saya mau pilih yang ini Ya Tentukan tujuan Ya Kemudian Untuk slide yang kedua Slide yang kedua itu Adalah Slide-nya yang ini ya Nah kumpulkan informasi Yang relevan dengan Topik pidato Anda Ya Misalkan ini Kalau seperti ini Kumpulkan informasi Berarti lagi menulis ya Kita klik saja Mungkin Outline ya Outline Nah Ini adalah Gambar-gambar Sedang Mengumpulkan Atau sedang menulis ya Oke Nah mungkin ini Cocok Ya Kemudian Yang selanjutnya Kita akan Ke gambar yang ketiga Nah buat Kerangka dasar pidato Kerangka dasar pidato Nah kita mungkin Yang ini saja Kemudian Gambar yang selanjutnya Buat draft Buat draft Nah buat draft Ini juga Dalam tulisan saja ya Buat draft Nah ini dia Buat draft Oke Sudah oke Kemudian Yang selanjutnya Yang kelima Uji coba Pidato Anda Nah ini sudah Masuk ke praktek Ketik saja Public speaking Seperti tadi ya Public speaking Public speaking Karena ini sudah Praktek Kita cari orang Yang berpidatonya Nah ini dia Mungkin Latihan Kemudian Yang selanjutnya Scene 6 Latihan pidato Anda Beberapa kali Oke Kita tambahkan Pidato yang lain Ya Yang ini mungkin Oke Kemudian Yang selanjutnya Pertimbangkan pendengar Pendengar Oke Yang ini Kemudian Yang selanjutnya Sampaikan dengan Meyakinkan Oke Ya mungkin Yang ini Ya Sampaikan dengan Meyakinkan Kemudian Yang selanjutnya Yang terakhir Ini Perhatikan reaksi Pendengar Oke Ini ada pendengar Terlihat Ada foto-foto Pendengar Apakah masih ada Oke Yang ke 10 Ada Dan tutup dengan Baik Oke Tutup dengan Baik Tutup dengan Baik Mungkin ini Ya Nah Ini tutup dengan Baik Kemudian Outrosnya Itu Sudah Tidak usah Kita edit-edit Lagi Oke Sekarang Text sudah Gambar sudah Mendukung Sekarang Ke bagian Audio Di bagian Audio ini Kita bisa Mencari Lagu-lagu Yang sesuai Untuk Backzone Nah mungkin Ini Gitu ya Atau mungkin Breaking free Ajanya Apply Oke Dan kalau Sudah seperti ini Langkah selanjutnya Kita tinggal Klik Generate Saja ya Klik Generate Video Ya Klik Generate Video Nah Maka Tunggu beberapa saat Sampai dengan Video ini Bisa Dirilis Ya Tuh Tunggu beberapa saat Sampai video ini Bisa dirilis Nah Baik Ini Sudah Selesai Di Generate Ya Tinggal Kita download Saja Kita download Komputer Lalu kita Mulai Undu Besarnya Adalah 48 Megabyte Baik Dan Kita Buka Inilah Hasilnya Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke baik, ternyata dengan membuat sebuah kombinasi antara chat GPT dengan pictory Kita bisa membuat sebuah video pembelajaran yang keren Yang tentu saja akan bisa sangat bermanfaat untuk banyak orang Baik, itulah mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb